Supaya kita-kita nih yang sehat pasti kan gak mau nih kena coronavirus, ada gak sih cara-cara pencegahannya? Pasti pertama jangan. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Rere dan... Sandi. Jadi ini konten baru kita, ini namanya kita lagi bikin podcast, kira-kira podcast pertama kita tuh tentang apa sih? Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, lihat di sebelah kita ada siapa? Nah, disini ada namanya Dr. Rio Aditya. Nah, kenapa sih kita... Kenapa disini kita datangkan khusus nih, Dr. Ganteng, Rio Aditya. Dan kenapa Sandi pake masker? Masker, kira-kira kalian bisa tau gak kenapa aku pake masker disini? Karena kita mau membahas suatu yang lagi viral banget, yaitu tentang virus corona. Karena kalau gak nanya sama dokter, kita gak mungkin menjelaskan. Iya, betul. Nanti kan cuma taunya mungkin kayak dari... Babe, sesat. Sesat, iya kayak gitu. Yaudah, berarti tanpa... ...berpanjang-panjang lagi, kita langsung tanya aja ke Dr. Rio. Apa itu coronavirus, dok? Jadi, coronavirus itu sebenernya dia emang jenis virus yang udah ada di sebelumnya. Jadi, dia... Dari family coronaviridae. Nah, dia awalnya itu cuma ada di binatang. Binatang kok. Misalnya kayak di kucing, terus di kelelawar, sama di kota sama di kota. Oke. Cuma yang sekarang viral ini sebenernya dia namanya bukan coronavirus, tapi M-K-O-P, novel coronavirus. Novel itu artinya sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Jadi, baru nih dari animal ini bisa ditularkan ke manusia. Dari itu manusia ke manusia. Makanya ini yang bikin viral, yang bikin baru. Novel, ya. Novel coronavirus. Nah, kalau misalkan di... Apa namanya? Dari yang... Apa namanya? Gue denger nih. Dok, itu tuh dibilangnya... Karena kenapa bisa tertular? Itu tuh karena... ...banyak orang-orang yang makan kayak kelelawar atau tikus. Nah, itu tuh bener apa enggak sih? Bener. Jadi, awalnya memang kalau kita lihat di get respect itu tanggal 2 senjala tuh si WHO baru investigasi ya. Ternyata yang dari 44 yang awalnya kena... Awalnya itu... Jadi, sejarahnya dia, awalnya ada 44 orang kena pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru-paru. Infeksi paru-paru secara bersama. Anda mau berdekat secara tidak lagi. Ini kenapa bisa kayak gini, ditulusuri. Ternyata mereka itu hampir semuanya itu dari... ...fish market ya kalau nggak salah. Dari pasar, dari pasar original di Wuhan. Oke. Dan nanti pas dilihat itu emang banyak jualan. Kalau lawar, tikus, dan... Tapi kan itu berarti fish market itu adanya udah lama. Tapi kenapa sakitnya baru sekarang ya? Nah, itu dia kayaknya sih kalau dari sejauh ini tuh... Mutasi gitu sih virusnya. Oh. Apa teori yang paling memungkinkan tuh terjadi ya? Mutasi virus berarti artinya... ...virus yang termodifikasi jadi makin kuat, makin kuat gitu ya? Dia bisa berubah sendiri atau mungkin ada yang modifikasinya. Oh, oke oke oke. Tapi kalau teori konspirasinya katanya lab bocor itu bener gak sih? Itu kayaknya masih belum ada buktinya. Masih belum ada buktinya ya? Kayak wild teori doang sih sebenarnya. Ya, soalnya kemarin ada teman godok dia bilang... Ya, ini tuh orang Cina lagi bikin biovirus supaya mau ngelempar ke Indonesia... ...supaya orang-orang Indonesia karena lagi rebutan Laut Natuna... ...memang netizen Indonesia itu paling pinter-pinter. Pernah bisa ya? Iya, kenal lagi. Lagi pakai handset lagi yang ngomong. Aduh, bener-bener. Oke, lanjut nih. Berarti kalau misalkan dari pembahasan yang tadi dokter bilang... Kan itu dari binatang ke manusia ya? Tapi kan kalau misalkan kayak... Gue pribadiin dok, pelihara uler. Uler itu penyakitnya gak bisa nular ke manusia? Apakah itu berlaku ke semua binatang atau hanya beberapa binatang doang? Atau ada binatang-binatang yang bisa menularkan penyakitnya ke manusia? Ada beberapa tergantung. Jadi kalau misalnya virus itu dia yang kayak saya si koronavirus ini. Kan awalnya dia cuma di binatang doang. Tapi dia mutasi, dia bisa jadi binatang ke manusia. Kalau di binatang, misalnya kayak rabies. Itu kan jelas memang. Jadi ada bakteri-bakteritas virus tertentu yang memang bisa diterapkan penyakitnya dari binatang ke manusia. Tapi ada juga yang gak. Kayak misalnya cacingan deh. Cacingan itu sebenarnya kita... Kalau kuman itu ada tiga. Ada virus, bakteri, parasit, sama jamur. Terus itu. Jadi kalau misalnya orang yang sampai cacingan atau mungkin pernah dengar askariasis nggak? Kita manusia normal. Jadi kadang kalau misalnya makan daging yang sering yang nggak matang. Itu telur cacingnya itu bisa tetap ada di dalam si daging tersebut. Mas kita makan, baru dia akan berkembang di dalam itu. Makan sampai kotak atau kayak gitu. Sama juga kayak toksoplasma dari binatang. Jadi emang ada yang bisa. Tapi ada yang nggak. Koronavirus ini tadinya nggak, tapi kok jadi bisa. Nah tadi berhubung, tadi dokter Yauda bilang juga tentang bakteri dan virus. Nah itu bisa dibedain nggak sih? Apa sih tuh bedanya bakteri sama virus? Karena tuh zaman sekarang nih kalau misalnya kayak mungkin orang tua atau misalkan kayak... Orang-orang yang dalam tanda putih masih awam. Biasanya kalau udah sakit, sedikit-dikit demam, sedikit-dikit apa... Antibiotik! Nah itu dia kan, coba dijelasin. Jadi bakteri sama virus. Kalau bakteri jelas makhluk hidup. Virus itu sebenarnya bukan makhluk hidup. Oh, virus itu sama makhluk hidup? Bukan. Jadi bakteri ini dia punya sel. Virus dia nggak punya sel. Virus ini tuh dia seperti... Mirip kayak DNA, jadi kecil banget. Jadi kalau misalnya bakteri itu kecil, ini kecil banget. Jadi si bakteri hidup tuh dengan dia bisa berkembang biak sendiri. Atau dia numpang hidup di makhluk hidup lain. Jadi kalau virus, dia nggak berkembang biak. Dia nggak makin besar. Dia masuk ke dalam sel. Sel hati, gantung, apapun segala macem. Nanti dia akan perintahin si sel itu buat bikin virus yang lain. Sampai akhirnya si sel itu rusak. Jadi si virus itu mendominasi sel-sel yang ada dalam itu ya? Terus karena dia nggak punya sel, dia bukan makhluk hidup. Makanya antibiotik nggak bisa taruh ke virus. Sedangkan antibiotik itu kerjanya kalau nggak rusak dinding sel. Atau nggak, dia langsung ngertiin si sel itu sendiri. Nah, kalau virus kan dia nggak ada selnya. Jadi mau kita kasih antibiotik sebanyak apapun nggak harus sama sekali. Oke, jadi perhatikan ibu-ibu di rumah atau tante-tante di rumah. Kalau anaknya sakit itu disebabkan oleh virus itu, jangan dikasih main antibiotiknya karena tidak berguna sebanyak apapun. Terus bakteri sama virus, bakteri itu ada yang baik dan yang jahat. Virus pasti sedikit penyakit. Kayak itu ya kalau bakteri yang baik itu Lactobacillus. Minum ya aku tiap hari. Oke, Rere ada penasaran nggak mau nanya apa sama Rio? Nggak sih, aku masih pengen nanya seputar Corona. Maksudnya emang secepat itu ya. Maksudnya sampai kayak udah di Singapura ada, di Thailand ada, di Thailand ada, di Thailand ada. Oh si Jerman. Nah, berarti kalau misalnya ngomongin itu, penyebarannya kok bisa begitu cepat itu lewat apa kali ya medianya ya? Nah, jadi yang pertama kan penyebaran dulu deh, penyebarannya itu bisa lewat droplet, airborne sama direct contact. Apa tuh? Droplet itu misalnya orang batuk, orang bersin. Kalau airborne ya dia virusnya kebawa sama dari batukan atau dari bersin, dia kebawa angin, akhirnya nyampe kemana-mana. Atau direct contact misalnya kita makan semeja dengan orang yang punya sakitnya nih. Direct contact? Direct contact ini kita ngomong soal makanan. Oke, oke. Misalnya dia dari batuk ya kena makanannya, kita siar makanan. Atau misalnya, misalnya dia ngomong atau apa, ada air lirik kita nggak tahu atau cairan tubuh yang lain. Kena tangan kita, kita pucar mata atau misalnya kita ngelap mulut atau apa, jadi bisa masuk lewat situ. Atau mungkin paling sering ya, kayak di kasus di Wuhan ya dari makanan itu mungkin orangnya udah tertular duluan, nggak tahu kena di makanannya, kena mereka masak nggak mateng, jadi bisa tertular. Terus kenapa dia bisa cepat banget? Jadi sebenarnya virus yang si Corona ini dia itu, dia namanya masa inkubasi. Jadi masa inkubasi adalah ketika bakteri, eh virus sih, virus masuk dalam tubuh, dia nggak langsung bikin penyakit tuh. Dia kan seperti tadi yang gue bilang, dia masuk dulu ke dalam selnya, dia menitahin selnya buat bikin virus yang lain, dia keluar lagi, masuk ke sel yang lain, bikin lagi yang banyak, masuk lagi bikin banyak. Jadi orang bisa sampai sakit, seperti flu atau sakit yang lain itu, jadi kalau jumlah virusnya sudah sampai jumlah tertentu, misalnya 1 juta, kalau sudah 1 juta, harus sakit. Nah, jadi waktu yang diperlukan buat dia mereplikasi, buat memperbanyak dirinya itu, biasanya itu 7-14 hari, tapi di kasus yang ini, ada yang tercatat 2 hari sudah jadi sakit, 2 hari sudah jadi sakit. Cuman secara average, 7-14 hari. Oke, berarti masalah penyebaran virus yang relatif singkat ini, bisa dibilang kan waktu itu, gue juga sempat denger nih, ternyata si Corona virus ini tuh dia nggak, apa, bukan menyerangkan, yang DNA, tapi apa ya, dia tuh RNA, itu apa ya, katanya Corona virus ini lebih cepat dari virus-virus lainnya, dia tuh bisa 10, bahkan 100 kali lipat lebih cepat dibanding virus-virus lainnya, itu bener nggak tuh dok? Jadi, bedanya DNA sama RNA, lu ini mungkin agak sedikit saintifik ya, jadi DNA ini, dia ada penyusun-penyusun ya, jadi DNA itu kalau misalnya kita lihat di film-film itu ada yang kayak gambar nih, apa, meliuk-liuk itu, itu DNA tuh, nah sedangkan RNA itu adalah penyusun DNA itu, Jadi, kenapa bisa cepat, jadi RNA ini kan, RNA dulu baru DNA, jadi kalau RNAnya aja udah rusak, udah ngaco, pasti dia akan membentuk jadi DNA, DNAnya pasti jelek, pasti rusak juga. Sedangkan kalau misalnya DNA, dia masih punya cara buat benerin diri yang rusak, misalnya dari DNA ini ada beberapa bagian yang rusak, dia nanti bisa matiin sendiri, Jadi, baik dia nggak jadi kepake gitu, sedangkan kalau dari awalnya udah error, otomatis berikutnya jadi error, makanya dia itu cepat. Oke oke, nah, berarti lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Eh bentar, kamu nanya dulu. Oke boleh. Tapi Corona tuh bisa sembuh? Bisa. Jadi virus itu, basically, kan ada antivirusnya, cuma kalau si Corona virus ini dia belum ada, antivirusnya vaksin. Kayak misalnya orang flu aja deh, itu kita nggak perlu minum obat apa-apa, sebenarnya kita istirahat yang cukup, daya tahan tubuh kita sebenarnya bisa ngalahin si virus itu sendiri. Wah. Cuma perlu waktu aja sampai si badan kita bisa ngalahin. Gue kalau pilih minum rinus itu obatnya mahal banget loh, kenapa ibu dong berarti. Sekarang berarti kalau di China gitu emang dia belum ada ya, makanya tiba-tiba kayak sekian banyak yang meninggal. Berarti kalau antivirusnya belum ada, itu berarti membuat badan kita sendiri itu nggak bisa beradaptasi atau? Bukan, jadi karena si virus ini dia bikin rada paru-paru. Jadi yang bikin bahaya itu adalah rada paru-paru yang disebabkan oleh virus ini sendiri. Jadi yang meninggal itu karena mungkin pengobatannya kurang cepat, kurang agresif. Jadi kalau misalnya sekarang ini yang dikira di mana-mana itu pengobatannya juga belum ada antivirus kan, jadi kita namanya suportif. Jadi misalnya dia sesek, kita kasih obat sesek. Kayak demam, kita kasih obat demam. Dia kekurangan cairan, kita kasih cairan. Pokoknya kita maintain sampai si tubuhnya dia sendiri bisa ngelawan gitu loh. Jadi itu yang dilakukan sama dator-dator sekarang. Misalnya bahaya banget dia sih? Nah dia ada yang bahaya banget, ada yang nggak. Jadi sama kayak virus yang lain juga. Jadi tergantung jumlah tadi, jumlah virusnya masuk dalam tubuh kita. Kalau masuknya cuma sedikit, misalnya cuma 5 ribu atau cuma 10 ribu. Dibanding sama yang masuknya sejuta, dua juta itu beda banget. Kadang kalau di gejala yang mild, gejala yang ringan, itu bisa cuma kayak orang flu biasa. Jadi kalau badannya nggak enak sama sakit kepala, diare. Tapi kalau yang berat ya bisa apa ya? Sosok nafas, demam tinggi, sampai hilang kesadaran. Oke oke, terus jadi ngomongin masalah corona nih ya dok ya. Ini ada pertanyaan sih. Simptom awalnya tuh apa? Jadi istilahnya buat orang tuh bisa tau nih, eh nih orang nih terjangkit virus corona nih. Apa tuh dok? Jadi pertama, demam tinggi. Demam tinggi, itu berapa derajat demam tinggi? Biasanya tuh di atas 38,5 lah. Mulai 39,5 lah demam yang tinggi lah. Oke. Habis itu batuk, batuknya biasanya batuk kering. Batuk kering, tanpa dahak berarti? Biasanya nggak ada dahaknya. Oke. Kemudian nafas. Nah kalau udah ada tiga-tiga ini, kita harus curiga. Ini udah termasuk kriteria pneumonia dari rarang paru-paru. Oke. Habis sudah ada tiga ini, kita cari tau nih. Jadi sebenernya nggak semua, wah tiga ini, corona virus nih. Padahal lagi di mana gitu kan. Nah kalau mau curiga corona virus, kita harus cari tau lagi. Dia dari WIB, buat pergian nggak? Di daerah yang lagi outbreak, misalnya dia baru pulang dari China. Atau mungkin di Singapura kan udah makin banyak ya? Tujuh beberapa gitu. Kita mau ke Singapura. Hahaha. Tapi nggak lah, nggak apa-apa lah. Maksudnya bukan daerah yang endemik kan. Oke. Tapi kalau misalnya abis ke daerah yang endemik, kayak China atau daerah sekitar yang banyak, itu berarti harus curiga. Tapi kalau misalnya dia cuma demam, batuk, batuk kering, kemudian sesak nafas, pas detektor, ternyata dia memang pernah datang ngorokan doang, bisa aja gitu. Oke. Jadi, kita harus cari tau, kita bilang risk factornya. Sedangkan yang sekarang ini paling mungkin adalah punya riwayat belu pergian ke sana, atau konsumsi misalnya kayak kelelawar lah, atau makan-makanan eksotik kayak gitu. Nah, berarti buat kalian pecinta makan eksotik, lebih baik jangan ya? Jangan dulu kali ya. Iya. Jadi kalau dari video sama dokter Iyo kemarin, masalah tentang makan kura-kura, cari sumber yang lain, yang lebih aman ya dok ya? Iya. Iya, terus berarti? Minum dulu kali ya. Oh iya, minum dulu ya. Kita minum dulu ya. Apa nih? Ini namanya Happy Lemon. Ini minuman paling seger, zaman now. Masih ada lemonnya, sampai ada masih biji-bijinya. Lagi promo sampai... Happy Lemon sponsor kita dong lain kali. Supaya kita-kita nih yang sehat pasti kan nggak mau nih kena Coronavirus. Ada nggak sih cara-cara pencegahannya? Pasti pertama jangan berpergian dulu ke daerah yang gendemik. Oke. Caranya ke... Kan ada tuh kan banyak data beritanya. Iya, kayak ada real time update gitu ya. Iya, kita lihat gitu dulu tuh. Kita kan resmi, kita lihat daerah yang paling banyak, atau yang meningkat di mana dihindarin dulu. Terus, ya kita karena daya tahan tubuh kita ini pertahanan pertamanya, walaupun virusnya masuk. Jadi, walaupun virus masuk nggak semuanya langsung jadi sakit. Misalnya dia masuk berapa, tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, bisa langsung matiin si virus itu. Jadi, ya pasti jaga tidur lah. Tidur itu benar-benar ngaruh ke daya tahan tubuh kita. Begitu kita sering begadang, imunnya itu langsung benar-benar turun, langsung drop. Makanya kalau orang yang sering begadang kayak gampang sakit. Wah nih, videographer saya nih, suka begadang ini. Hati-hati bakti. Bener ya sama aja kayak penyakit-penyakit yang lain, ya kita tetap makan yang ini, bernudur di bumi juga, terus olahraga juga. Kan olahraga udah jelas, terbukti bisa naikin daya tahan tubuh kita. Rajin olahraga. Ini kan tadi pakai masker nih, tapi kemarin gue udah baca nih dok, ternyata nggak semua masker itu bisa menangkal virus. Nah, berarti maksudnya harus dengan masker seperti apa? Atau jangan-jangan ternyata, ah itu mah teknik marketing doang, sebenarnya masker semua bisa kok, kayak gitu. Kalau soal masker nih, pertama mungkin cara pakai dulu kali ya. Banyak orang yang pakai balik-balik. Jadi kalau misalnya kita pakai masker yang kayak gini nih, ini kita pertama, yang depan itu yang berwarna itu di luar. Yang warna putih di dalam. Kenapa gitu? Biasanya di bagian luarnya ini waterproof biasanya. Oh gitu. Yang di bagian dalamnya ini buat menyerap. Jadi kalau misalnya kita di dalam batuk atau bersihin, dia akan terserap jadi nggak basah-basah di murut kita. Oh iya. Kalau yang di luarnya itu waterproof, jadi kalau misalnya ada orang bersihin atau orang kena apa, jadi nggak masuk, nggak nyerup ke dalam. Itu pertama kayak gitu. Kecipratan kuah soto gitu ya, contoh ya. Nah ini, bagian atas bawahnya juga sering kebalik nih. Oh iya. Kalau kita pegang atasnya itu kayak kawat. Oke. Di atas, di hidung. Tujuannya ini kalau kita pakai sama-sama. Oke. Belum bisa pakai gini Kak. Nah ini abis dipakai, ini belum selesai nih. Kita harus tekan sesuai dengan bentuk hidung kita. Sama di bawah mata. Oh gitu. Jadi biar dia nggak ada space buat masuk dari atas. Sama kalau misalnya kita bersimpun atau kita apa, dia nggak ke atas juga. Ini cuma boleh satu kali pakai kan, Dok? Iya. Tuh deh, Sandy tuh suka dikumpulin pakai bersama lagi. Enggak, bukan dikumpulin. Maksudnya kalau abis naik motor, cuma sebentaran doang, cuma pergi, balik lagi. Iya kan, Pak. Nggak boleh. Coba kita atas ya. Hacau. Masih dikluh ke mata. Tapi buat tau ini waterproof. Iya jadi kayak gitu. Oke. Nah kalau misalnya ini udah pakai, jangan di kayak gini, ini salah. Oh kenapa tuh? Oh nggak boleh. Motor dong. Oh kena-kena jenggot-jenggot gitu ya. Iya, taruh sini lagi. Oh jadi bener-bener kalau udah pakai, buka, ganti baru? Iya, masih gitu ya. Oh gitu. Wah itu jaga sterilitasnya berarti ya. Steriliting. Berarti kita ke Singapore harus sangat boba. Masker sih. Terus berarti pertanyaannya, bisa nggak dok untuk coronavirus ini pakai ini? Nah kalau misalnya itu sih, karena dia dari droplet, dari airborne, sih bisa. Bisa berarti ya. Cuman kalau virus, kan ada yang pakai N95, gila macam. Iya, N95. Karena emang lebih mematikan jauh juga. Dibanding corona ini? Oh wow, berarti flu babi sama, apa sih? H1N1 ya flu babi ya? Sama SARS itu. Sama H5N1. Sama H5N1 itu, lebih bahaya dibanding coronavirus. Pernah nemu nggak ada orang yang tiba-tiba suspeknya? Di Indonesia udah ada? Ada. Di rumah sakit. Di rumah sakit juga ada di barusan. Oh. Di rumah sakit juga ada di barusan. Oh. Jadi kebetulan dari Wuhan. Dari Wuhan? Waduh. Wah jangan-jangan, tapi dokter nggak contact langsung kan sama dia? Nggak ada. Kalau nggak jadi takut ya, abis podcast ini. Oke, oke. Tapi di Indonesia sih belum ada confirm case ya? Belum ada confirm case ya? Belum ada yang suspek-suspek doang. Katanya kemarin di Indonesia dia nggak bisa, karena iklim di Indonesia terlalu panas. Nah iya, itu benih. Jadi si virus, nah ini balik ke pencegahan juga sih, sorry. Tadi ada yang kurang. Jadi virus corona ini dia ada, dia bisa mati karena beberapa hal. Pertama, kalau kena alkohol ya 70%. Dia mati tuh. Jadi, makanya abis kita misalnya, abis makan, misalnya kita dari pasar nih abis megang-megang. Bahwa, kita kan kalau misalnya nggak ada alkoholnya, pakai hand rub gitu ya. Kalau sabun ya, kalau sabun itu dia buat, sebenarnya buat meluruhkan bakteri-bakteri yang nempel. Kalau kita pakai alkohol, itu dia bikin mati, yang kuman-kuman di situ. Gunanya aku stok, antis banyak sekali di rumah ini. Tapi kalau kita minum alkohol, juga dia bisa. Waduh. Waduh. Karena alkohol 70%. Gak kalau minum alkohol di atas 70%, bisa mematikan virusnya kalau di dalam tuh. Kita mati juga ya. Mati juga. Kamu cuma minum alkohol 70% itu buat. Soalnya aku kan nggak pernah minum alkohol, aku nggak ngerti 70% itu segede apa. Kan virusnya itu udah masuk dalam style, jadi mau kita minum apapun. Terus, dia ini mati dengan suhu di atas 50 derajat. Jadi makanya kita masak itu harus matang. Biar dia mati. Kalau misalnya soal iklim, kayaknya sih belum ada bukti ya. Belum ada yang bisa dibuktikan kalau iklim di Indonesia ini aman. Aman. Berarti itu? Karena buktinya aja di Afrika yang panas ada juga kasusnya. Oh. Berarti itu isinya, makanya informasi yang belum terbukti ya secara ilmiah ya. Nah, terus tadi ngomongin masalah kalau virus Corona itu di atas 50%, eh 50 derajat itu dia mati. Tapi kalau misalnya kayak mungkin nih, orang-orang Manado yang menonton, kan kalau lawar saya masak. Dan masaknya itu lebih dari 50 derajat kayak gitu. Nah itu apa tuh kira-kira pembelaannya? Gak tau ya. Saya bilang tau ya. Mungkin berarti istilahnya siapa tau gak matang gitu atau bagian-bagian apanya gitu. Mungkin lama memasaknya kali ya. Lama memasaknya. Karena kan harus sampai lembut dalamnya gitu. Karena memang mungkin yang tadi juga, faktor virus beradaptasi dia makin lama makin kuat gitu. Nah itu dia makanya yang harusnya dia di animal doang, tapi kuat tangan ya dari animal ke human. Kalau misalnya Corona virus, misalnya karena masaknya kurang lama deh. Tapi berarti dari dulu-dulu dong udah masuk di Indonesia. Iya betul. Tapi karena nih somehow dia mutasi, ya itu lah. Ini penasaran nih dok, ini cuma di otak aja sih ya tiba-tiba kepikiran. Kalau misalkan kayak ada konspirasi kan bahwa Corona virus ini tuh dia bilang bio virus yang dibuat, yang dimodifikasi. Tapi emang bener ya? Orang itu bisa bikin bio virus gitu? Bisa? Bisa. Jadi bioterorisme tuh beneran ada. Oh itu beneran ada? Oh. Beneran ada. Berarti kalau misalnya kayak gitu, dia misalnya nih negara A misalnya gitu. Dia bikin apa namanya, bio virus. Mungkin pas lagi bikin itu, satu-satunya yang punya antivirusnya cuma Indonesia. Jadi saat virus itu disebar, semuanya beli sama si negara A gitu ya. Dan ini fakta aja ya. Iya. Salah satu yang bikin, apa ya? Virus H5N1, H1N1 itu, itu virus botan di Indonesia. Oh gitu? Oh. Dan orang itu, salah satunya orang Indonesia. Oke. Dan ada di Indonesia. Wow. Gue gak berani ngomong lagi. Hahaha. Waduh. Jadi maksudnya emang orang-orang pinter gitu. Jangan sampai ya kita punya tekad dasan, tapi kita salah gunakan. Salah gunakan. Oke. Ahlak yang baik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Engga sih. Aku tadi baru baca, baru lihat ininya. Oke. Ternyata yang paling banyak setelah China itu di Thailand. Ini ada Thailand makanannya juga ini kali ya? Terus baru Jepang. Kenapa? Carinya makanan yang enak-enak ya? China makannya enak. Thailand makannya enak. Gimana dong? Gimana dong ya? Sebelah Jepang, Hongkong, Singapura, Australia, Taiwan, Malaysia. Oh Malaysia udah ada juga ya. Udah sampai US. Iya. Oke. Indonesia belum ada. Kalau tadi kan pencegahannya. Kalau sekarang dok, kalau misalkan sampai ada kerabat, sanak saudara, tetangga, atau siapa, yang kena P3K nya, pertolongan pertama pada kesilakannya itu apa? Langsung bawa ke rumah sakit, biar di pastiin dulu dia apa ini. Bentar ya dok, aku harus angkat telepon dulu. Halo. Jadi tadi bawa ke rumah sakit aja. Jadi kalau misalnya punya masker, pakai masker. Jadi masker itu gak cuma buat pencegahan, tapi juga dari orang yang sakit, kalau disakit flu kayak Coronavirus, kenapa harus pakai masker ya? Supaya dia gak menyebarkan itu ke orang lain. Jadi pakai dulu kalau punya masker, ke rumah sakit ke dokter, biar dicek ini gejalanya cocok atau enggak, pasti nanti udah ada rumah sakit rujukan-rujukannya. harus diarahin ke mana, ikutin prosedurnya aja sih. Jadi jangan malu, jangan takut, aduh ntar gue dijauhin di apa, justru bahaya kalau kayak gitu. Terbuka aja. Jangan minder ya? Jangan minder. Karena emang, justru dengan ada itu, malah membantu yang lain. Oke, oke. Berarti pakai masker ini pun aman nih dok ya? Iya. Berarti kalian jangan beli mahal-mahal. Kemarin ada teman gue dok, namanya Sarah ya, beli masker sekotak 2 juta. Pakai masker 3M M95 itu. Nah, berarti pakai masker ini udah cukup guys. Cuman dengan cara penggunaannya yang tepat, yang tadi tutorialnya dipakein sama dokter Ryo, jangan dibuka tutup. Tapi masalahnya kalau pakai ini kan jalan-jalan nih. Contoh kita nih, mau ke Singapura, kita pakai, mau makan, mau minum. Iya, mau minum, mau minum. Ya, sebentar. Masukin aja sedotannya, lihat sini. Kan nggak ngantuk yang waktu yang lama, cuma sebentar doang. Dan juga, kalau makan pakai itu kayaknya kayak gini ya. Iya. Kalau mau ya dilepas dulu, lepas dulu ya. Cuman kalau misalnya, bakal back and forth pakai, kan ada juga tuh yang bisa dicuci. Jadi emang dia tujuannya, kalau misalnya buat jalan ya, kalau buat jalan tetap debu, ya pakai yang bisa dicuci nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat yang, ke public space, atau misalnya ke rumah sakit, karena tinggal pakai yang disposable. Oh, oke. Terus masalah, Mas Erndok, ada waktu efektifnya nggak sih, efisiennya tuh, dia dipakai berapa lama? Sehari sih. Sehari ya? Oke, oke. Berarti kalau misalnya ada yang ngomong, cuma bisa bertahan 3 jam, 4 jam, marketing lagi ya berarti itu, supaya sering-sering pakai. Karena tergantung juga, kalau misalnya dia bersin-bersin terus, Udah basah ya, dalamnya udah becek gitu ya. Oke, oke. Berarti jawaban pertanyaannya sudah selesai, ada lagi yang mau ditanya? Gimana? Gimana? Gak ada. Oh iya, BTW-nya Dr. Ryo ini punya YouTube juga sendiri. Apa dok dipromosiin dok? YouTube-nya di Dr. Ryo Aditya, dan Instagramnya ryoaditya.md. Oh iya. Jadi kalau mau lihat tentang, hidupan dokter tuh kayak apa, dokter spesialis, ada ngomongnya juga kayak sport injuries, ya boleh dilihat YouTube-nya. Mumpung dokternya ganteng. Biasanya dokter jelek-jelek tuh, botak, perutnya buncit, udah tua. Belum nggak? Nah, jadi buat kalian yang tertarik tentang dokter, atau mungkin kalian DDDD SMA, atau anak-anak kuliah gitu, yang penasaran dengan kehidupan dokter, atau ntar jadi dokter jadi apa, bisa kontak, Betul. Atau dikontak boleh, jangan, tapi udah punya pacar sekarang ya. Oke, Dr. Ryo, thank you. Yes. Buat. Thank you. Thank you juga dari Undang. Sharing knowledge-nya. Jangan lupa like, comment, dan... Subscribe. See you on the next video. Bye. Yuk. Tadi gue tiba-tiba kepikiran, kalau orang yang mau pergi nih kayak gue, itu lebih baik kita mengonsumsi vitamin apa sih? Ya, pasti vitamin C, itu kan buat antioksidan, sama naikin daya tubuh juga. Terus, vitamin D jangan lupa. Jadi vitamin D itu baik banget orang Indo, mau yang tua, mau yang muda, itu kurang vitamin D-nya. Jadi vitamin D itu, itu gimana sih? Dia sebenarnya fungsi namanya buat tulang sih memang. Buat naikin penyerapan kalsium di tulang. Kalau buat orang tua, mungkin nggak usahnya porosis. Tapi fungsi vitamin D ini, buat naikin daya tubuh.